Angin puting beliung melanda sejumlah lokasi di Sidoarjo pada minggu sore. Baik di perumahan Kahuripan Nirwana Vilin atau KNV, desa Entalsewu juga di 5RT di RW 6 Dusun Melaten, kecamatan Sidokepung. Tidak hanya itu, ada sejumlah lokasi lain di Buduran, Sidoarjo, yang tampak puting beliung. Di perumahan KNV puluhan pohon di sepanjang jalan perumahan itu tumpang, hingga jalan perumahan tersebut sama sekali tidak bisa dilalui kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Hujan seketika turun begitu lebat disertai petir. Hingga beberapa menit kemudian, sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Paran, angin puting beliung mulai menggoyang pepohonan berdiameter besar di sepanjang jalan perumahan. Lebih dari 268 rumah di dua desa yang ada di kecamatan Buduran, Sidoarjo, rusak diterjang puting beliung. Kedua desa tersebut adalah desa Entalsewu dan desa Sidokepung. Bupati Ahmad Mular Ali menyebut, berdasarkan data sementara yang dihimpun Pemkap Sidoarjo, rumah rusak akibat puting beliung mencapai 268 unit. Kepala BPBD Kebupaten Sidoarjo, Dwi Jo Prawito, menambahkan, selain 268 rumah yang rusak terdata puluhan kamar kos terdampak serta sebanyak 4 orang warga mengalami luka akibat peristiwa puting beliung. Mengenai langkah penanganan pasca puting beliung, Bupati Sidoarjo yang akib di Sapa, Gu Semuhlor menyebutkan, Pemkat akan segera melakukan pendataan rumah warga yang rusak.